Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya B Channel Jadi kali ini kita akan mengganti Oli sok depan ya Nah ini dia oli sok depan nanti kita ganti Karena saya merasakan Soknya itu terlalu empuk Dan kadang itu sesekali ya Kalau gelonjaran yang keras itu kadang gadok Nah jadi kita ganti oli soknya Ini tidak bocor Oke kita coba dulu ya sebelumnya seperti apa Nah ini sudah saya tandain Ini saya kasih oli tadi ya Disini ada garis Nah ini Ini kita ukur coba Berapa senti soknya itu pekerja ya Nah ini loh Tadi saya kasih oli sebelumnya Oke kita lihat Disini terlihat 7 senti ya Nah 7 senti Ya kan Terlihat dari garis sok ini loh Garis oli ini loh Nah ini Dia sekitar 7 senti Oke ini 7 senti Coba kita tengok yang sebelah ya Oke ini yang sebelah Jadi yang sana itu saya bersihkan Supaya terlihat bersih Nah oke disini dilihat ya Berapa senti Nah disini terlihat kotoran-kotoran ini ya Ini batas soknya Nah jadi sok bekerja itu dari Bawah sini sampai sini Nah ini garis ini Terlihat dari kotoran Itu 8 senti ya Ya kan Nah 8 senti kan Nah karena 8 senti ini Sok ini jadi keras Nah padahal standarnya itu 6,5 sampai 7 Maksimal 7 lah Itu sok enak ya Enggak jedok 7 itu Kalau sampai 8 Seperti ini Itu biasanya memang Sudah enggak jedok ya Terlalu empuk Jadi enggak enak Di motor Kalau ground jalan itu Kadang kayak mental-mental Oke langsung aja kita Eksekusi ya Kita ganti olinya Dan nanti kita Ganti dengan oli Oplosan Saya pakai oli mesin Dan oli Sok Nah seperti ini Nanti kita campur Supaya tidak terlalu Mental ya Jadi kekentalannya itu berbeda Kalau yang sok seperti ini Biasanya itu agak encer Ini agak encer Sedangkan oli mesin kan Tidak terlalu encer Jadi supaya dapat Setengahnya lah Maksudnya Separuh-paruh gitu loh Tapi enggak separuh Nanti kita Nanti kita oplos Oke langsung aja Kita bongkar Ada dua cara Yang pertama Bisa lepas badong Tapi nanti tidak bersih Karena tidak melepas semuanya Nanti kita lepas semuanya Roda Ini juga Kita lepas Bagian ini Dan Soknya kita lepas Brung ya Oke Mari kita bongkar Oke kita lepas Rodanya dulu ya Menggunakan kunci ukuran 17 Kemudian Ring 14 ya Oke kita lepas Seperti ini Kita tarik Asnya Oke roda Sudah terlepas Kemudian Kalipernya ini Juga kita lepas Pakai kunci L bintang Sama kunci T8 Untuk Menahannya ya Oke caranya Seperti ini Sudah terlepas Sudah ya Nah Seperti ini Oke kemudian Kita lepas Baut 14 Yang ada Di Atas ini ya Nah ini Yang kanan juga Yang kiri juga Dilepas ya Oke kedua-keduanya Dilepas Supaya Sok bisa terlepas Oke setelah terlepas Di bagian bawah sini Nah Setelah-setelah ini Kita kasih obeng min Supaya Sok bisa mudah Lepasnya Seperti ini Tinggal tarik saja Nah ya kan Soknya sudah terlepas Oke kita lepas juga Satunya Oke Kedua soknya Sudah terlepas Kita coba dulu ya Sebentar Ya Sangat empuk sekali Ini Ya kan Ini saya Tidak perlu Pakai tenaga yang Besar ya Cuma Ditekan sedikit saja Sudah mental-mental Seperti ini Nah ini Bikin Bikin loncat-loncat Nih Nggak enak Nah ini dia Ya kan Nggak ada Olinya gitu loh Kelasannya itu Oke langsung saja Kita lepas ya Kita Ganti Soknya Olinya ya Oke Mari kita Lepas ya Kita lepasnya Dari atas Pakai Ini Nah ini ya Ini penguncinya Ada di dalamnya Supaya Sebelumnya Kita besokkan dulu ya Nah lihatan ya Oke Disini Ginginkan dulu Supaya apa Supaya ini Nah ini dia Supaya kotorannya Ada di lingkaran ini Lingkaran ini ya Itu bersih Oke ini sudah bersih ya Nah kemudian Kita lepas saja Caranya lepas seperti ini Tahan pakai kaki Seperti ini ya Kemudian kita Tekan kebawah Teks Seperti itu Kemudian kita Tunggar Oke ini dia Lepas Kemudian kita Pukul-pukul seperti ini Oke Kita lepas ya Sampai mental hati-hati Jangan sampai kena kepala Oke Nah ini dia Ini kita bersihkan juga Nantinya Oke Kita lepas Nah ini dia Untuk Spirnya sudah benar Tidak kebalik ya Yang bagian Renggang itu Yang atas Yang rapat Bagian bawah Sambil asnya Sambil asnya juga Dipersihkan ya Di bagian sini Kita bersihkan juga Oke Oke ini kita Diamkan sebentar Supaya olinya Benar-benar bersih ya Netas-netas itu Supaya bersih Oke Kita tunggu dulu Ini juga kita bersihkan Silahkan yang mau Bersihkan pakai bensin Juga bisa Yang penting Bersih aja ya Nanti jangan sampai kebalik ya Ini Pemasahannya beda Nah Seperti ini Ini kan Rapat ya Bagian bawah ini rapat Yang bagian atas Renggang Jangan sampai kebalik ya Yang renggang itu Di bagian atas Oke Selagi kita Nunggu Soknya Bersih dari Oli bekas ya Kita Oplos Oli Soknya Nah disini Kita pakai Ini Ini suntikan Seperti ini Yang ada mili-milinya Nah ini Nah ada 10 mili ya Ini ya Segini 10 mili Nanti ukurannya itu 60 mili 60 mili ya Untuk Matic Bit Honda Bit Scoopy Pokoknya yang Soknya kecil-kecil Sepertinya itu 60 mili Nah oke Ini dia Disini ada tulisan 3 Nah Nanti disini Kita kasih 3 Kalau kalian Nggak punya Mili-mili Seperti ini Kasih aja 3 Seperti ini ya Tapi untuk Oplos Kita harus pakai Punya Kita harus punya Seperti ini Ya Oke langsung aja Kita Oplos ya Disini pakai Oli mesin Ini MPX Oke kita tuang dulu Oke ini dia Olinya Nanti 60 mili Jadi saya pakai 4 banding 2 Jadi untuk Oli mesinnya 4 Untuk Oli ini Oli Soknya Itu kita pakai 2 Oke mari kita Oplos ya Oke ini sudah Kedua kalinya Kemudian 3 Satu lagi 4 Kemudian Ini Kita kasih 2 ya Jadi totalnya Ada 60 Mili ya Oke ini 10 1 2 ini ya Jadi totalnya Ada 60 Mili Ya ini dia Sekitar 3 ya Ini ya Oke Kita Aduk-aduk Dulu Kemudian Kita tuang Oke ini dia Hasilnya Seperti ini Nah ini Sekitar 3 ya Kalau ini ya Kalau disini Sekitar 3 Lebih sedikit Oke kita Tutup dulu Supaya Jatuh Tumpah Oke langsung aja Kita pasang Pegasnya Kita pasang dulu Set Oke Pegas Jangan sampai kebalik Kita masukkan Oli Soknya Gak Kelihatan lagi Dari Sini Kalian Oke Kalau disini Langsung aja Kita pasang Penguncinya Tadi ya Caranya sama Kita tekan dulu Kemudian kita Masukkan Ring Penguncinya Kita tahan Pakai kaki Kemudian seperti ini Oke Jadi seperti ini Oke Kita coba Tapi sebelum kita coba Klik dulu tombol like nya Kemudian subscribe nya ya Jangan lupa notifikasinya Supaya tidak ketinggalan Video-video terbaru dari saya Oke Mari kita Coba ya Oke Mari kita coba ya Ini dia Sok yang baru kita Ganti oli Soknya tadi Menggunakan oli Oblosan Oke Langsung aja Kita coba ya 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 kan Hasilnya lebih enak Nah Ini saya Tekannya agak Keras Nah Tapi Tetap Enak Rasanya tidak Terlalu keras Nah Dia mentalnya juga enak Lebih halus Dari yang Tadi Kalau yang sebelumnya Tadi Itu rasanya itu Kayak mental Kalau ini Kayak ada Tekanan atau Kayak Gimana ya Kayak Ketarik gitu loh Yang asnya itu Kayak ketarik ke bawah Jadi lebih enak Nah ini dia Ya kan Nah ini lebih enak Ketimbang yang Sebelumnya Ini yang sebelumnya Itu terlihat Sangat Enteng sekali Ya kan Dan mentalnya itu Terlalu mental gitu Rasanya Oke Coba kita Cek dua-duanya Ya Ya ini Yang ini Yang ini Yang Baru kita ganti Itu Rebunnya itu Lebih Lembut Atau lebih Halus Keatasnya itu Lebih halus Kalau yang sebelumnya Ini rebunnya itu Mental Mental Cepat gitu Cepat Langsung ke atas Kalau ini Yang kita baru ganti Itu rebunnya enak Kayak Halus gitu Mentalnya halus Tidak kayak Yang tadi Tidak kayak Yang sebelumnya Tadi Oke Enak sekali Iya kan Sangat Perasa Sekali Coba saya Luruskan Coba kalian Perhatikan ya Lihat gak Ini yang Belum diganti Oli Soknya Lihat ya Iya kan Mental kan Dan sangat Enteng Sekali Oke Kita coba Yang baru Baru kita ganti Oli Oplosan Nah Iya kan Lebih enak kan Oke 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 Saya ganti dulu Yang satunya Kita ganti Kemudian Silahkan Kalian bandingkan Dengan yang lama Tadi Yang sebelumnya Tadi kan Yang pertama Awalan video Ada Saya cek ya Sebelumnya Nah Silahkan kalian cek Sesudah ini Pasti akan Lebih Enak Dan Berbeda Dari Dari yang Awalnya tadi Oke Kita pasang dulu Atau saya pasangi dulu Semuanya ya Jadi ini dia Setelah Satu bulan Pemakaian ya Itu Soknya itu Benar-benar Bisa enak Sebelumnya Soknya itu Masih butuh Penyesuaian Ya Kalau saya Buat pelan Itu agak Sedikit Narik Anunya Setirnya Jadi sedikit Narik Karena Olisoknya itu Belum Benar-benar Tercampur Sempurna Jadi butuh Penyesuaian Nah oke Mari kita coba Ini setelah Penggunaan Satu bulan Oli Oplosan Tadi Sangat enak Sekali Coba kalian lihat Jadi Buat Geron jalan Itu tidak mental Jadi setirnya itu Tetap Kayak lurus Gitu loh Biasanya kan Kalau mental Itu kita Jalan di Geron jalan Itu setirnya Mental-mental Gini Nah Ada mental-mental Itu tidak mental Ya Cuma halus Jadi tidak mental Tapi halus Dek Nah Setirnya itu tetap halus Ya enak Oke Kita coba Kalian lihat Ini dia hasilnya Tidak 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 Jadi gimana Lebih Bagus kan Lebih enak Jadi ribbonnya Lebih halus Ketika Ribbon itu Ketika Soknya Masuk Dan keluar Keluarnya itu Enak sekali Halus Nah Seperti itu Itu dia Jadi silahkan Dicoba Dicoba